Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing bersama bunda-bunda semua Nah kali ini emak mau membahas Cara emak untuk mendidik anak dalam mengelola keuangan Nah mudah-mudahan vlog emak kali ini Bisa menginspirasi dan juga bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Nah cara emak dalam mendidik anak dalam mengelola keuangan Ya karena emak itu merasa Mumpung mereka dari kecil emak harus mendidik mereka Ya memang gak langsung ya Jadi butuh proses Tapi minimal kita udah ngajarin mereka gitu Dan selain ngajarin kita juga harus mencontohkan Nah ini dia cara emak ya Yang pertama yaitu dengan mengenalkan nilai mata uang rupiah kepada anak-anak Dari perpecahan-pecahannya Kayak 500an, 1000an, 2000an, 2000an, 5000an Seperti itu Jadi kalau mau beli jajan Ini uangnya 5000 ya Nah kalau jajannya cuma 1000 berarti kembaliannya berapa Seperti itu Jadi mereka paham ini uang gede Ini uang kecil Terus nanti bakal kembalian atau enggak Seperti itu Dengan memperkenalkan seperti itu Jadi anak-anak itu paham Oh kalau bunda membeli dengan uang yang warnanya biru berarti harganya itu mahal Seperti itu Jadi mereka akan paham Oh aku jajannya itu pakai uang yang lembaran 2000an atau 1000an seperti itu Nah jadikan selain dengan memperkenalkan mata uang Mereka juga jadi paham dengan matematika seperti itu kan ya Sedikit demi sedikit gitu mengajarkan Untuk yang kedua yaitu Ketika mereka memiliki keinginan Jadi enggak semuanya itu langsung emak turutin Karena emak pengen mereka itu paham bahwa Itu tuh keinginan Itu kebutuhan harus dibeli Dan ini keinginan enggak usah dibeli pun enggak masalah Dibelinya nanti aja Kalau kita emang benar-benar uangnya lagi ada seperti itu Jadi dengan begitu mereka akan paham Mereka sudah dari kecil itu sudah bisa memilah-milah Antara keinginan dan juga kebutuhan Nah bisa juga ya dengan Seperti itu kita juga bisa mengajarkan Bagaimana untuk sabar Bagaimana caranya untuk mengendalikan kemauan Mengendalikan keinginan Bahwa tidak semua keinginan itu bisa dituruti Tidak semua kemauan kita itu harus dibeli Seperti itu Jadi kita kalau enggak beliin Atau kita enggak nurutin kemauan mereka Bukan berarti kita enggak sayang Tapi kita sayang Justru kita ingin mendidik mereka Seperti itu ya bunda ya Jadi kadang ada yang salah mengartikan Aku sayang sama dia Makanya aku turutin Enggak Itu justru Kalau semua mau diturutin Nanti anak itu kayak Enggak akan mengerti artinya Enggak akan mengerti Enggak akan paham Ini tuh posisi orang tua Lagi mampu Atau enggak Seperti itu Yang keempat adalah Mengajarkan anak-anak Yaitu dengan Supaya mereka itu Menjaga barang miliknya Dengan hati-hati Nah dengan begitu Mereka akan memahami Makna Berharganya suatu benda Dengan begitu Mereka akan Paham bagaimana Cara menjaga Mainan mereka Jadi Selain mengajarkan Untuk berhati-hati Dalam memakai Suatu barang Atau Bisa menjaga Mainan mereka sendiri Dengan begitu Kita secara Tidak langsung itu Mengajarkan Untuk berhemat Jadi Mainannya Buat mainan dulu Enggak usah minta Yang lain-lain dulu Seperti itu kan Mudah-mudahan Dengan mengajarkan Seperti itu Nanti Besarnya Mereka akan Dalam Melakukan sesuatu itu Lebih berhati-hati Dan Bisa menjaga Barang miliknya Cara Emak Mendidik anak Dalam Mengelola Keuangan Selanjutnya Adalah Dengan Menabung Nah Kalau menabung ini Mereka Menyisihkan Sedikit Uang mereka Ya Dengan Meskipun Uang jajan dari emak Itu gak seberapa Tapi Sebisa mungkin Meskipun Cuman 500 rupiah Meskipun Cuman Koin Meskipun 1000 2000 Gitu Tapi mereka Pasti akan Seneng banget Ketika membuka Tabungan mereka Nah itu Emak Jadikan Sebagai Motivasi Gitu Pengen apa Pengen Sepatu roda Yaudah Kita nabung dulu Gitu Jadi asal Dapat uang Dari nenek Atau dari Bibi Gitu ya Mereka Ditabungkan Nah terus Mereka jadi Punya Keinginan Apa Jadi tinggal Ditabung Aja Seperti itu Bismillah Namanya kita Usaha Supaya Anak-anak kita Lebih Pandai Dalam Mengelola Keuangan Dari kecil Khusus Anak emak Yang pertama Si kakak Saufa ini Sudah mulai Besar Dia itu Kelas Dua SMP Jadi Emak Mulai Mengajarkan Untuk Memberi Uang Jajan Selama Satu Bulan Itu Langsung Emak Berikan Nah Terserah Mau Dia Kelola Seperti Apa Intinya Emak Memberikan Uang Sekian Dan Emak Udah Nggak Ngasih Ngasih Lagi Jadi Dengan Begitu Mereka Akan Berpikir Caranya Menjaga Uang Ini Seperti Apa Dan Dari Situ Mereka Juga Bisa Mewujudkan Keinginan Mereka Jadi Contohnya Aku Lagi Pengen Beli Sekolah Ini Contohnya Beli Sepatu Gitu Ya Terus Dia Selama Satu Minggu Itu Nggak Jajan Karena Demi Untuk Membeli Itu Jadi Uang Jajannya Dibelikan Sesuatu Yang Dia Inginkan Nah Itu Kan Suatu Hal Yang Bagus Kan Ya Jadi Kita Bisa Mendidik Anak Dari Kecil Tapi Tetap Dengan Pengawasan Orang Tua Tetap Kita Mendidik Tetap Mengarahkan Supaya Tidak Berlebihan Atau Tidak Sesuatu Yang Buruk Buat Mereka Jadi Kita Ingin Anak Kita Seperti Apa Yang Utama Kita Sebagai Orang Tua Harus Mengajarkan Juga Kalau Sekali Emak Jajan Sekali Mereka Juga Pasti Contohnya Jajan Berkali Kali Karena Anak Adalah Peniru Yang Ulung Dan Yang Pertama Kali Mereka Tiru Pastilah Orang Tuanya Nah Demikian Sharing Sharing Emak Vlog Emak Kali Ini Mudah Mudahan Menginspirasi Dan Juga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.